Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo para penggemar highzoblovers Dan emak memilenial dimanapun kalian berada Berjumpa kembali dengan channel kesayangan kalian Yang mana disini Mimin akan membahas Informasi terbaru seputar Heiko Van Der Becken dan Rangga Ajob tentunya Kabar mengejutkan kali ini Yang mana Rangga Ajob Aminkan Pertanyaan dari keluarga besarnya Perihal hubungan Asmara Nah sahabat kira-kira siapa ya Yang Rangga Ajob Aminkan Yang mana disini kita lihat ya guys Bahwasannya Rangga Ajob Tengah dekat dengan si cantik Heiko Van Der Becken Apakah Rangga Ajob mengaminkan doa Keluarga besarnya untuk berjodoh dengan Heiko Ya simak videonya sampai habis ya Agar tidak ada kesalahpahaman diantara kita Apa kabarnya kalian semua Para penggemar highzobos dimanapun kalian berada Di informasi terbaru kali ini tentunya Mimin akan membahas informasi seputar Heiko Van Der Becken dan Rangga Ajob Yang mana memperingati hari besar Hari Raya Idul Fitri yang ke-1443 Hijriah Di tahun 2022 ini Umat muslim nampaknya merayakan Hari Raya Idul Fitri dengan sangat gembira Tak hanya warga bucin saja Nampaknya idola kita semua Heiko Van Der Becken dan Rangga Ajob Merayakannya dengan penuh sukacita ya sahabat Ya salah satunya yang membuat kita semua bahagia Yakni ketika mereka berdua bisa berkumpul Dengan sanak saudara yang berada di kampung Bahkan berada di luar kota Momentum ini digunakan oleh Heiko Mupun Rangga Ajob untuk libur sejenak Melepas pekerjaan yang selalu mereka geluti ya sahabat Nah disini kita lihat bahwasannya kekompakan Heiko maupun Rangga Ajob Untuk menyambut hari besar Idul Fitri Nampaknya mereka memanfaatkan momen ini Untuk berkumpul dengan keluarganya Seperti halnya dengan Nengkoko ni sahabat Diberikan selang libur ya beberapa hari Nampaknya Heiko langsung otw ke Bali Untuk menyemui sanak saudaranya disana Dan tentunya ya guys Untuk quality time bersama Mumu beserta Daddy Disini Heiko van der peken dan Mumu Membagikan beberapa fotret di kebersamaan mereka ketika di Bali Ya salah satunya nih ketika Heiko van der peken dan Mumu Nampaknya selalu mengunggah ya sahabat Sesuatu yang baru nih Dibatkan Instagramnya Salah satunya ketika mereka mengucapkan Minal Aizin wal faizin Untuk semua warga Bucin Yang merayakan hari raya Idul Fitri Tak hanya Nengkoko saja Nampaknya Rangga Ajob juga ya sahabat Mengucapkan Minal Aizin wal faizin Kepada warga Bucin dan para penggemar setianya Disini Rangga Ajob Sama seperti Heiko van der peken Yakini berkumpul bersama sanak saudara Bahkan Rangga Ajob disini sangat terharu sekali ya sahabat Melihat banyaknya keluarga yang sangat menyayangi dirinya Dan merela-relakan nih sahabat datang dari luar kota Bahkan luar negeri untuk berkumpul Disini Rangga Ajob ya berkumpul Di kediaman rumah barunya nih Yang mana disini ada Ibu Nda Murni Beserta Kak Bebian Azob ya Saudara kandung dari Rangga Ajob ini Ya disini Rangga Ajob bersama sanak saudara Merayakan hari besar Hari Raya Idul Fitri ya Dengan berkumpul dan Melakukan beberapa pertemuan Akan tetapi yang membuat Min Min gagal fokus nih sahabat Yang mana salah satu saudara dari Bang Ajob Yakni Aldi Yang mana disini ya Aldi ini merupakan keluarga dari Bang Ajob juga nih Nah disini Aldi Alfazar ya Mengunggah sesuatu di instasori Instagramnya Dengan mengatakan Kesian keluarga Semoga lebaran tahun depan pada bawa pasangan ya Dan disini tentunya dijawab oleh mereka berdua Itulah yang kami dengar saat lebaran tahun ini Colek Bang Ajob Rangga Waduh-waduh ini sih ungkapan hati dari Bang Ajob dan Kak Aldi ya sahabat Mungkin mengesek banget sih ya Pastinya di posisi mereka berdua ini harus tetap tenang nih Dalam kondisi apapun Nah pastinya disini Bang Ajob juga ya Akan segera nih Membawas pasangannya ketika hari raya di tahun depan Dan kita doakan saja ya Semoga seseorang yang Rangga Ajob Aminkan nih ketika ditanyai pertanyaan-pertanyaan ini oleh keluarganya adalah Neng Koko Pada dasarnya Heiko Finder Packet ini adalah salah satu wanita yang tengah dekat ya Dengan Rangga Ajob bahkan melakukan beberapa projek berdua ya dalam waktu dekat ini Meskipun kita tahu bahwasannya banyak perbedaan ya dari mereka berdua Tidak menutup kemungkinan bahwasannya memang mereka berdua ditaktirkan benar-benar bisa berjodoh Kita doakan saja yang terbaik untuk Heiko maupun Rangga Ajob Nah sahabat mungkin itulah tadi sedikit informasi yang bisa Mimin sampaikan pada kesempatan hari ini Jangan lupa tuliskan pendapat kalian di kolom komentar sebanyak-banyaknya ya Terima kasih Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton! 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 Terima kasih telah menonton!